Ini ada sebuah produk dengan nama Kawal Desa dan Daily Report. Mungkin hari ini kita akan coba bareng-bareng kita lihat, kita review dua produk ini. Terus coba kita next. Jadi mungkin kemarin-kemarin kita sudah ada workshop terkait internet of thing, web development, sama mobile development. Nah pada akhirnya workshop IoT, web development, dan mobile development itu pada akhirnya nanti kita seharusnya bisa membuat sebuah produk. Itu baik di lingkungan SMK, lingkungan universitas mungkin kalau ada mahasiswa maupun dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dengan kita belajar IoT, kita belajar mobile development, sama kita belajar tentang website development. Jadi harapannya nanti teman-teman SMK bisa buat produk sendiri di SMK-nya, saling berkolaborasi misalkan dari teman-teman elektro yang nanti akan memegang IoT, teman-teman RPL ya. Teman-teman RPL ya nanti akan melakukan proses teknis di website dan aplikasi mobile. Maupun nanti ada teman-teman dari DKV ataupun multimedia yang akan mendesain UI, UX dari aplikasi tersebut. Harapannya nanti kita dari workshop ini kita sampai di sana. Seperti itu. Nah ini lanjut. Mungkin kemarin sudah sempat ya kita bahas terkait smart system gitu ya di pertemuan-pertemuan awal. Ini mungkin gambaran sekilas lagi saya ulas. Jadi mungkin ini tahapan, tahapan-tahapan dari pengembangan sistem gitu ya, smart system tadi. Nah pertama mungkin kita ada di level 1. Ya di level 1 itu mungkin kita akan dipertemukan dengan sensor, aktuator gitu ya. Mungkin kalau di SMK mungkin kita belajar mungkin sensor untuk deteksi suhu ruangan gitu ya. Terus kalau suhunya sekian mungkin si AC-nya nyala gitu misalkan. Itu di level 1. Di level 2-nya dari sensor dan aktuator yang kita punya, yang kita pasang. Mungkin tadi contohnya sensor suhu mungkin bisa dipasang di, kalau teman-teman yang SMK pertanian mungkin dipasang di, untuk deteksi kelembapan tanah misalkan ya. Terus mungkin misalkan di, apa namanya, di perternakan mungkin untuk inkubator penetasan telur. Misalkan ya kita butuh lampu untuk menaikkan suhu misalkan. Ataupun butuh kipas untuk menurunkan suhu misalnya. Itu di level 1. Di level 2-nya bagaimana sensor dan aktuator itu bisa dijadikan sebuah informasi yang bisa dikonsumsi oleh kita. Jadi misalkan kita punya sensor suhu yang kita pasang di ruangan. Kita bisa melihat secara visual pergerakan datanya. Sehingga kita bisa menentukan keputusan apa yang mau kita ambil. Itu di level 2-nya. Jadi kita punya sistem formasinya yang kita bisa lihat secara visual hasil dari sensor yang kita punya. Nah di level 3-nya, kita sudah mulai nanti ada mesin learning di sama. Jadi mungkin dari sensor-sensor yang sudah kita kumpulkan tadi. Apa namanya, sensor suhu ruangan misalkan ya. Misalkan kita sudah punya data, berapa banyak data gitu ya. Misalkan setahun gitu atau dua tahun. Kita punya banyak record data. Di mana data tersebut kita bisa gunakan untuk kita latih ya. Kita latih misalkan. Kita training untuk menjadikan mesin learning tadi, AI di sana. Supaya misalkan sudah pasti di tanggal, di bulan ini suhu itu pasti naik. Karena tidak ada hujan misalkan. Dulu naik, pasti nanti si AC yang ada di ruangan itu bisa nyala. Itu di pandangannya di level 3-nya, level 4-nya. Ya mungkin nanti ada kamifikasi di sana. Di mana sistem bisa memberikan banyak intervensi kepada pengguna gitu. Kita lanjut. Kita langsung ke produknya. Kita masuk ke produk kawal desa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu ya di desa, dengan memanfaatkan hasil workshop yang kita punya. Misalkan ya kita punya kemarin sudah belajar IoT, sudah belajar website development, atau sudah belajar tentang mobile development. Mungkin teman-teman dari SMK bisa menerapkan membuat apa nih. Mungkin salah satu contohnya mungkin kita bisa buat sesuatu di desa misalkan. Kalau di desa itu dilihat kita punya misalkan seperti data kependudukan. Terus kita mungkin punya potensi desa. Potensi desa UMKM yang dimiliki warga misalkan. Terus kegiatan desa, berita desa. Warning system. Kegiatan urusan surat menyurat. Informasi desa. Itu beberapa hal yang ada di desa. Mungkin masih banyak hal yang lain. Contohnya misalkan yang data kependudukan. Gimana kita bisa merekod data kependudukan yang punya desa kita. Supaya kita punya data. Misalkan ada SIA, tinggalnya di RT sekian. Kita punya data yang kita punya. Terus selanjutnya kita punya data potensi desa. Yang nantinya kita bisa perlihatkan keluar. Misalkan di desa ini kita punya tempat wisata yang bagus. Misalkan kita punya air terjun. Kita punya tempat untuk perkemahan. Misalkan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat. Kita kasih lihat keluar. Mungkin dengan itu UMKM desanya bisa naik. Kita bisa punya UMKM sendiri karena banyak orang yang mengunjungi desa kita. Terus laporan warga. Mungkin di desa ada berbagai banyak hal gitu ya yang terjadi di setiap harinya. Nah itu diharapkan warga itu bisa melaporkan. Semua kegiatan yang ada di desa itu. Misalkan ada jalan rusak. Terus ada yang kebobolan rumahnya. Misalkan gitu. Seperti itu kita bisa laporkan di desa itu. Ataupun misalkan yang di warning system misalkan desa-desa yang rawan dengan bencana gitu ya. Dengan misalkan banjir, tanah longsor, terus mungkin yang ada konflik dengan hewan ya. Misalkan kalau di deket-deket daerah TNWK itu mungkin dengan gajah gitu ya. Nah kita bisa dengan penerapan pelajaran IoT, sensor mobile, dan website itu diharapkan kita bisa bikin seperti itu. Jadi misalkan kita letakkan satu sensor untuk mencegah banjir gitu ya. Banjir sudah mau dekat, kita sudah tahu semua warga gitu ya dengan masang sensor di sana. Terus notifikasi atau memberitahuannya bisa diberitahukan ke semua warga sedini mungkin gitu ya. Sedini mungkin sehingga kita dapat melakukan pencegahan. Nah ini mungkin terkait salah satu, mungkin beberapa, bukan salah satu ya, beberapa tujuan. Jadi kalau, kenapa sih kita bikin produk tadi ya, produk si kawal desanya, kenapa kita buat gitu ya. Ya tadi mungkin salah satunya dengan kita menaikkan potensi desa gitu ya, potensi dan UMKM desa, diharapkan pengangguran dan angka kemiskinan itu dapat diturunkan. Dengan adanya kawal desa ini, apa namanya UMKM dan potensi desanya bisa naik, diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran itu berkulang. Salah satu tujuan. Mungkin yang lain terkait, kalau sarana-prasarana mungkin ya, tadi, jadi si warga mungkin bisa melakukan report gitu ya, ketika ini rusak, terus gedung ini tidak dirawat, misalkan gitu ya, supaya si aparat ataupun si pihak desanya melihat. Terus terkait lingkungan, kondisi lingkungan yang mungkin tadi seperti, mungkin desa-desa yang memiliki rawan bencana gitu ya, di sekitar desanya. Oke, next. Mungkin ini salah satu ya, mungkin nanti teman-teman dari SMK atau teman-teman Bapak Ibu di sekolah gitu yang ingin, saya ingin punya hal serupa gitu ya, buat sesuatu dengan teman-teman SMK yang mungkin melibatkan tadi, teman-teman dari RPL, teman-teman dari Electro, ataupun teman-teman dari DKV ataupun Multimedia, untuk membuat sesuatu di lingkungan sekolahnya gitu ya. Nah, nanti bisa kalau misalkan mau coba-coba dulu nih, coba-coba dulu kawal desa, dilihat, oh seperti ini sistemnya, saya ingin kembangkan, saya ingin buat lagi yang lebih oke gitu, boleh, nanti boleh dicoba-coba di sini. Ataupun kalau misalkan nanti teman-teman SMK tertarik gitu ya, ingin mengembangkan dengan yang sudah ada gitu, ingin mengembangkan dengan ide kreatif yang dipunya, boleh nanti kita diskusi untuk pengembangan selanjutnya, mau seperti apa. Nah, mungkin kalau teman-teman nantinya mau coba gitu ya, Bapak Ibu mau coba, mungkin nanti bisa pakai ini ya, pakai itu, pakai link yang ada gitu ya, teman-teman boleh register, mendaftarkan desa masing-masing, desa, misalkan desa tempat tinggal atau desa di sekolah itu, misalkan dengan masukkan email, password, nama desa, domain itu nantinya dipakai untuk domain desanya ya, kita misalkan desanya nanti mau diberikan satu domain sendiri, misalkan itu bisa. Lalu nanti dimasukkan provinsi, kabupaten, persamatan, dan desanya itu dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan nanti teman-teman bakal nerima email tuh, email konfirmasi akun, sama nanti dapat data kode desa. Yang nantinya kode desa itu dapat dipakai untuk mendaftarkan akun warga ataupun aparat yang ada di desa itu. Gitu. Lalu nanti setelah akunnya sudah dikonfirmasi atau diverifikasi, nanti bisa melakukan sign in ataupun login ke dalam si dashboard si kawal desanya sendiri. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya, contoh di dashboard, di dalam. Jadi nantinya di dalam dashboard itu, desa itu bisa melihat misalkan warga desanya gitu ya, misalkan ada beberapa warga yang oh tinggalnya di sini, oh di sini tinggalnya tempat tinggal Asep misalkan, oh di sini tempat tinggal si Ica misalkan, ini tempat tinggal si siapa misalkan gitu. Kita di si desa itu bisa melihat itu. Nah, bahkan di poin menu nomor dua dan nomor tiga itu, itu ada panic button dan kamera, yang mungkin nanti akan dibahas di kamis minggu depan ya. Nah, itu sebenarnya kaitannya tadi dengan IOT ya. Dengan IOT, kita bisa pasang kamera gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu. Jadi nanti, Oke, selanjut. Jadi nanti si warga bisa melihat gitu ya, misalkan di, kita taruh di tempat yang rawan gitu ya, kameranya itu bisa melihat, oh di situ ada kejadian misalkan. Terus misalkan kita bisa pasang, itu yang poin dua itu ada panic button gitu. Kita bisa pasang di desa itu, dimana nanti ketika ada bahaya, ataupun ada warga yang membutuhkan pertolongan, itu bisa kita nyalakan gitu. Jadi nanti semua warga bisa tahu bahwasannya sedang ada bahaya. Nah, ini mungkin menu selanjutnya tadi. Ini mungkin data kependudukan tadi ya. Jadi nanti kita punya data visualisasi terkait data penduduk di desa itu. Jadi kita bisa lihat perempuannya ada berapa, laki-lakinya ada berapa, total keseluruhannya ada berapa. Jadi kita punya data sendiri. Si desa tahu dia punya berapa warga yang ada di desa itu. Itu terus. Ini aset ya. Aset-aset desa misalkan, di desa itu biasanya kan ada tempat untuk ibadah, tempat umum, misalkan terus tempat bangunan-bangunan. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam aplikasi kawal desa ini yang nantinya harapannya si tempat-tempat umum, tempat-tempat misalkan ada mushollah, ataupun ada masjid gitu ya. Ketika ada orang yang sedang berkunjung gitu ya, melewati desa kita, dia memerlukan informasi di mana nih masjid terdekat gitu ya. Dengan adanya kawal desa ini, mereka sudah bisa dapat informasi itu. Seperti itu. Lalu, nah ini presensi ya. Presensi untuk aparatnya. Jadi nanti dengan adanya kawal desa ini, diharapkan si aparat desanya itu bisa mengatur kedisiplinannya. Jadi ada alat atau alat untuk melakukan presensi harian si aparatnya. untuk melatih kedisiplinan mereka. Jadi nanti desanya bisa melakukan rekap absensi aparatnya gitu. Nah ini, ini mungkin berita desa ya. Jadi nanti dengan adanya kawal desa ini, berita-berita desa yang ada gitu ya, yang ada di desa itu bisa diekspos gitu ya. Misalkan ada pembangunan masjid, yang mungkin ada butuh bantuan dari luar gitu ya. Terus misalkan pembangunan musola, atau pembangunan jalan, yang kita bisa taruh di sini, letakkan di sini, informasinya. Terus mungkin ada laporan warga ya tadi. Misalkan ada warga yang membutuhkan, melaporkan suatu hal, misalkan di sini ada jalan rusak, terus ini rumah kosong, yang sudah lama ditinggalkan warga, kita bisa laporkan di sini. Terkait segala hal yang ada di desa itu. Nah ini sebenarnya nanti sebuah aplikasi, sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh warga ataupun aparat yang ada di desa itu. Jadi nantinya si para warga dan para aparat itu akan dibekali satu buah aplikasi yang bisa diinstal di Android gitu ya. Diinstal nanti para warga itu bisa melakukan registrasi akun. Tadi ya ada hubungannya di awal tadi dengan kode desa yang dikirimkan di email yang pertama kali didapat ketika si desa tadi melakukan registrasi. Nah ketika nanti si warga dan aparat sudah melakukan registrasi di aplikasinya, nanti dia akan otomatis terdata di data kependudukan tadi. Jadi nanti si desanya tidak perlu harus mendata satu-satu lagi ya. Si warganya cukup disuruh nginstal aplikasinya, mereka suruh registrasi akun, nanti dengan secara otomatis dia akan masuk ke data desa yang tadi. Ini contohnya ya beberapa menu yang nanti ada di kawal desanya ya. Misalkan mungkin ada darurat gitu ya. Ada menu darurat, ada menu laporan kehadiran, ada menu laporan aparat, ada menu kamera, ada menu survei kependudukan, ada laporan UMKM, ada laporan aset, ada laporan yang belum terkirim, itu yang dikirim karena sinyal misalnya. Nah yang darurat itu, si warga bisa gunakan ya ketika dia butuh pertolongan, untuk pertolongan, dia bisa kirimkan reportnya melalui mobile yang nanti bisa dilihat oleh orang-orang sekitar desanya. Jadi misalkan dia membutuhkan, saya butuh ambulan gitu ya, dia nanti gunakan aplikasinya, nanti si aparat desanya, warga desanya, tahu bahwasannya ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Terus ada kamera, itu nanti kamera itu bisa melihat nih, misalkan kita di desa itu ada beberapa titik yang kita berikan kamera gitu ya, kamera misalkan di posat pump, di pintu keluar, terus mungkin di perpatasan, kita bisa kasih kamera di situ, yang nantinya bisa diakses oleh semua warga untuk melihat, kalau misalkan ada sesuatu hal, kita bisa melakukan monitoring di menu kamera itu. Terus ada laporan UMKM, itu mungkin salah satu tadi ya, jadi nanti si bisa melaporkan UMKM yang ada di sekitar desa itu. Jadi supaya nanti terdata, sehingga ketika ada yang membutuhkan sesuatu hal, kalau misalkan ada saya butuh mau menjahit sepatu, mau melakukan sol sepatu misalkan ya, mau sol sepatu, dengan adanya ini kita bisa melihat di menu UMKM-nya, oh ada sol sepatu di daerah sini gitu ya, misalkan di RT01 gitu, ataupun di rumah ujung misalkan yang, nah kita bisa tahu. Atau misalkan kita lagi butuh, mau jahit baju misalkan ya, nah itu bisa tahu, misalkan di desa itu atau di daerah itu ada, ada penjahit bajunya. Itu sekilas, nah itu tadi terkait kawal desa ya, di kawal desa, nanti Bapak Ibu, teman-teman SMK, dengan adanya workshop ini ya, tadi workshop IoT, workshop mobile development, workshop mobile development, jadi teman-teman bisa membuat sesuatu, salah satu contohnya seperti ini, salah satu contohnya mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan yang ada di sekitar sekolahnya. Itu tadi terkait kawal,